Pesta Rakyat di Istana Presiden Nikolao Lobatu Dili menjadi saksi dimulainya era baru kepemimpinan di Parlemen Republik Demokratik Timor-Leste di akhir pekan 1 Juli lalu. Sanana Gusmau resmi dilantik menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya usai partainya, Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor atau CNRT menang dalam pemilu Parlemen dengan meraup 41,6 persen surat suara. Selain dipadati masyarakat Dili, acara pelantikan Perdana Menteri Sanana juga dihadiri Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan yang mewakili Presiden Jokowi. Hingga sejumlah toko ternama Tanah Air turut hadir dalam Pesta Rakyat ini. Saya senang sekali beberapa tahun belakangan kita beberapa kali ketemu dan saya bilang saya berharap orang seperti kamu akan kembali di pemerintahan karena you yang memulai Timor-Leste mengerti apa yang dibutuhkan oleh Timor-Leste. Yang jelas dari segi bilateral hubungan akan semakin dekat karena dari semua pemimpin di Timor-Leste, Pak Sanana Gusmau yang paling paham Indonesia. Sejak masa integrasi dulu sampai masa referendum dan kemudian transisi, kemudian beliau menjadi Presiden, beliau paling paham Indonesia dan paling paham semua pemimpin Indonesia. Sejak memilih lepas dari Indonesia melalui referendum kemerdekaan pada 2002 silam, Timor-Leste sudah lima kali menyelenggarakan pemilu Presiden dan empat kali pemilu Parlemen untuk memilih Perdana Menteri. Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Sanana Gusmau bukanlah wajah baru dalam kepemimpinan di Timor-Leste. Sanana merupakan Presiden pertama Timor-Leste, sementara Jose Ramos Horta sebelumnya pernah menjabat Presiden di tahun 2007 dan kembali terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2022 lalu. Lantas, adakah hal baru yang ditawarkan Sanana untuk kali keduanya memimpin Timor-Leste sebagai Perdana Menteri? Dan apasajakah tantangan besar yang kini dihadapi negara yang berpenduduk 1,34 juta jiwa ini? Saya bersama Perdana Menteri Timor-Leste yang baru saja dilantik yaitu Bapak Sanana Gusmau bersama Wakil dari Pemerintah Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Kita ada di Istana Kepresidenan, baru saja Pak Sanana dilantik sebagai Perdana Menteri, Pak Luhut mewakili Presiden Jokowi untuk ada di sini. Pak Luhut, pertanyaan pertama saya ke Pak Luhut, pernah membayangkan enggak seorang Sanana itu jadi Presiden, jadi Perdana Menteri, jadi Presiden? Itu kan misteri of life ya, Rosi. Kita tidak pernah tahu kan. Tapi yang saya tahu kemudian Pak Sanana itu orang yang hatinya baik. hatinya baik, kata Pak Luhut. Kalau menurut Pak Sanana, Pak Luhut seperti apa? Seperti apa? Hatinya? Satu teman yang baik. Oh. Teman, pribadi, teman, mewakili Indonesia, menjadi teman Timor-Leste. Saya tahu Pak Sanana dan Pak Luhut sebenarnya sudah pernah bertemu beberapa kali, tapi kali ini ada yang spesial karena pada saat Pak Sanana dilantik, menjadi Perdana Menteri dan Pak Luhut juga mewakili. Ini satu kehormatan bagi kami. Dulu waktu di, saya ingin bernostalgia Pak Sanana. Dulu waktu Pak Sanana juga masih seorang gerilya. Dan Pak Luhut. Saya pepepepepepe, lari. Dan kalau saya tidak siap, pepepepepe, saya lari. Pak Luhut, sekali lagi, apa yang Bapak paling ingat nostalgia terbaik di tim-tim? Atau boleh juga yang tersedih? Ya, yang terbaik saya pikir pengalaman kita terjun di sini, kita jadi musuhan, padahal kita tidak tahu. Dan itu pengalaman saya tidak, makanya saya tidak percaya kita bisa meng-conquer satu negara lain atau satu tempat lain. Karena spirit orang untuk merdeka itu kuat. Jadi, saya juga tidak percaya bahwa orang bisa jajah Indonesia. Kita juga sudah, mana sibuk dengan urusan kita, apalagi Indonesia sudah besar. Jadi, saya pikir makanya Presiden meminta saya untuk kemari untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia itu sangat menghormati Timur Leste. Dan Timur Leste, saya kira Presiden yang mendorong juga dalam kerangka ASEAN untuk menjadi member ASEAN. Jadi, saya pikir kita punya hubungan yang panjang antara Indonesia dengan Timur Leste. Sampai sekarang saya kira perbatasan ekonomi, kita tadi bicara sama Pak Sanana mengenai perbatasan yang belum selesai, darat dan laut. Tadi beliau menyampaikan mungkin kita akan segera selesaikan dulu. Pak Sanana pertama kali setelah Timur-Timur independen, ketemu Pak Luhut kapan, Pak? 1999. 1999. Kita biasa berkembang di Bali, Bali, ya. Serta ke Jakarta. Kapan antara Pak Sanana dan Pak Luhut overcome with the anger? Bukan hanya Pak Luhut. Yang lain-lain yang banyak sekali. Sekarang di Jenderal semua, kan? Saya masih kira lama, mereka ke Jenderal semua. Itulah, itulah hubungan baik antara kami setelah... Bukan, setelah referendum. Karena kita mulai berjalankan dalam rekonsiliasi. dan ya, kita bertemu, saya ke Kupang, saya ke Bali, saya ke bertemu dengan bapa-bapa. Dan dengan masalah perbaikan yang sedang muncul dan mengkuat, itu yang menjadi satu, saya tidak bilang alasan, tapi resultnya di komisi rekonsiliasi yang bersama. yang bersama, tetapi saya harus bilang bahwa kehidupan ini, kadang-kadang kita lihat bahwa ini mau menjadi ini, mau menjadi itu, ada planning, ya kan? Setelah beberapa bulan dengan UNTAED, yang ke sini untuk mempersiapkan kami, saya keluar. Saya keluar, karena pikir, ya tugas saya sudah selesai, untuk apa lagi, saya mau apa lagi, gitu. Dan, karena kebutuhan kami untuk rekonsiliasi, rekonsiliasi itu bukan hanya dengan Indonesia, antara kami sendiri, antara kami sendiri. Dan, karena waktu itu kita tidak punya uang, World Bank kasih uang untuk kita kirim teman-teman ke gunung, ke kampung-kampung, Kita mau untuk cari tahu siapa yang bunuh siapa. Bukan hanya Indonesia tentara, kami sendiri, antara kami sendiri. Ini lebih penting, lebih penting dalam arti, lebih sulit antara kami daripada Timur dengan Indonesia, kan? Dan, dan World Bank, setelah kami bikin itu, kami report, uang ini kami kasih pada teman sana, untuk beli, beli potato, beli ini untuk makan, di... Mereka bilang, nah sistem kami bilang, harus ada... Pertanggung jawaban? Bukan, sulit-sulit itu. Apa? Harus ada... Kuitansi? Kuitansi. Kuitansi, ini sistem kami, saya bilang, okei, kami tidak akan pakai lagi sistem kalian. Dan saya larikan, saya larikan, saya larikan, japan. Dan saya minta para, pertanyaan-minta ini, japan. Kuitansi. Saya mulai explain, kan? World Bank minta gini, kita, kita mau ini, kita mana. Mereka bilang, okei, saya harus bertemu dengan pemerintah. Besok, kamu ke sini lagi. Ya, saya ke hotel, hari, kemudian saya ke sana, dia panggil. Dia bilang, sudah punya, uang sudah punya. Saya bilang, ay, terima kasih, terima kasih banyak. Karena kita perlu sesuatu yang harus dibuat duluan sebelum independen. Tetapi, kalian hanya dapat uang ini, kalau kamu janji menjadi presiden pertama, 5 tahun saja. Saya bilang, tidak. Saya tidak berjuang untuk menjadi presiden. Tidak. Kalau ini, ya simpan uang kamu, ya kita mau pulang. Pak Sanana, saya harus melepaskan Pak Luhut, karena Pak Luhut harus segera terbang. Jangan, Pak. Jangan dulu. Jangan dulu. Apa, Kak? Saya mau dengar, kalau gitu, apa nostalgia Pak Luhut tentang Pak Sanana? Nah, kita dulu kan sasaran kita paling hebat, kan Pak Sanana. Dulu jagoan dulu? Iya, iya. Beliau ini, mereka mencari saya. Saya sembunyi, sembunyi, sembunyi. Dulu sebuah tentara-tentara kita yang terbaik, dulu kan kita untuk cari embus Pak Sanana. Tapi beliau memang betul-betul pemimpin gerilnya yang... Bukan gerilawang, iya. Bukan pemimpin gerilnya. Gerilawang yang tahu sembunyi dengan baik. Ya, saya kira itu kenangan kita sendiri. Jadi beliau memang pemimpin dari sejak masih di hutan sampai di lantai. Nah, sampai hari ini tadi yang dikatakan saya tidak mau jadi presiden, itu bukan lip service. Tapi memang, ya itulah adanya. Jadi sekarang kita mulai tua, Pak Sanana ya. Tapi presiden, perdana menteri, presiden, perdana menteri lagi? Bukan, presiden sekali aja. Oh, iya. Tapi menteri sering juga Pak Sanana kata nggak mau... Saya cakap presiden, tapi presiden kelab. Oh. Ya tadi dengan Pak Sanana kita bicara, ada hubungan biar makin baik. Masalah perbatasan. Perbatasan. Ini ada masalah ekonomi. Itu nanti kalau sudah. Saya tahu mau bikin task force untuk bicara bagaimana biar cepat selesai. Kira-kira itu, Pak Sanana. Ya. Menarik, dua orang yang dulu di lapangan pernah mau... Bunuh. Sekarang dua berdampingan sama-sama pemimpin dan berpikir tentang apa kontribusi bagi negara masing-masing. Dan Indonesia serta Timor Leste. Saya selalu senang dengan speech yang mengatakan bahwa Indonesia dan Timor Leste, satu pulau dengan dua negara yang berbeda. Sebenarnya punya sejarah yang tidak terlalu mengembirakan. Tapi bisa hidup dalam damai. Timor Leste dan Indonesia adalah contoh dan pesan damai bagi dunia. Pak Sanana terima kasih banyak. Nanti saya akan wawancara Pak Sanana lebih lama lagi. Tapi sebenarnya saat ini saya benar-benar hanya ingin menghadirkan Anda berdua. Terima kasih. Terima kasih. Salam kepada Pak Presiden, Pak Widodo. Memperbaiki regulasi aturan hukum. Menjadi fokus utama Sanana Gusmau yang kembali dipercaya warga Timor Leste sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya setelah hampir satu dekade meninggalkan pemerintahan. Terima kasih. Untuk mewujudkan harapannya itu, Sanana pun mengajak kembali sejumlah orang-orang lama yang dulu turut membentuk aturan hukum untuk menjadi para pembantunya di kabinet saat ini. Sanana sadar, pilihannya pada orang-orang lama ini akan menuai kekecewaan masyarakat. Sanana sadar, pilihannya pada orang-orang lama yang dulu turut membentuk aturan hukum untuk mengajak kekecewaan masyarakat. Meski Sanana bukanlah wajah baru dalam kepemimpinan Timor Leste, hal itu tak membuat anak-anak muda setempat berputus harap pada sang mantan gerilyawan kemerdekaan Timor-Timur yang kini sudah memasuki usia 77 tahun. Perdana Menteri Sanana Gusmong sendiri yang sejak dulu beliau sangat terkenal di negara ini sekaligus terkenal sebagai pemimpin yang paling karisma di negara Timor Leste. Saya percaya sekaligus berharap besar pada beliau untuk memimpin negara ini ke depannya agar lebih maju dalam semua faktor yang ada, baik itu kesehatan maupun yang lain. As a youth, my expectation is especially in educational area because I think it is the most important one, not only in the formal one but also non-formal such as the organizations, youth organizations. Di akhir pidatonya, Sanana menyuruhkan kerjasama lintas generasi untuk membawa Timor Leste kembali fokus pada jalur pembangunan. Bapov Tomek, katu asir, nafohensai syirah, fethon no manek, hau ato mensajen especial ira. On in loran, ida soru desafio bota do desenvolve di niya nação, nação inabé, ida luta makaja do reten. Orastona, adolori fali Timor Leste, na Timor Leste, na Timor Leste, badalan desenvolvimento. Pak Sanana tadi, Pak Sanana pidato dalam bahasa Tetun, itu gimana sebenarnya pesan besar, Pak Sanana, untuk bangsa Timor Leste? Pesan-pesan ada dua, satu, karena kita selama lima tahun ini ada banyak violation against law, constitution, ini semua, dan kita akan kasih kembali regularisasi ini. karena kita harus kondisi state of law, democratic state of law itu harus kembali. Harus kembali dalam arti harus mencorreksi irregularitas, irregularitas, dan kita harus mencabalukan, kita tidak siap, kita tidak siap dalam arti, kapasitas teknik, kapasitas how to, how to do, dan kekurangan, tidak punya uang, sama sekali. Oleh karena itu, di lima tahun pertama, waduh, sulit sekali. Dan kita, di lima tahun kemudian itu, kita mulai dengan bantuan dari organisasi-organisasi, kita mulai belajar tentang transparansi, tentang responsibility, tentang ini, tentang itu, dan kita menyatu satu sistem yang baik sekali. Setelah itu rusak, oleh karena itu, tadi itu saya bilang kami akan kembali sistem-sistem yang dulu baik dihancurkan. Tadi sempat saya dengar not talk only, action, stop talking only. Iya, saya minta pada rakyat semua, bahwa untuk melihat apa yang kami akan bikin, supaya kata-kata tadi yang saya bicara-bicara selama tiga tahun, tiga bulan, tiga jam itu, jangan not action to talk only. Saat ini, Timor Leste dipimpin oleh Presiden Ramos Horta dan juga Perdana Menteri Sanana Gusmau. Sebagai generasi muda, apa harapan kamu terhadap dua kepemimpinan ini? Untuk Perdana Menteri Sanana Gusmau sendiri, yang sejak dulu beliau sangat terkenal di negara ini, sekaligus terkenal sebagai pemimpin yang paling karisma di negara Timor Leste, saya percaya sekaligus berharap besar pada beliau untuk memimpin negara ini ke depannya agar lebih maju dalam semua faktor yang ada, baik itu kesehatan maupun yang lain. Saya sangat berharap ada kemazuang, karena negara kami sudah get the independence for 21 years, so saya sangat berharap kalau ada kemazuang sedikit dari kepemimpinan yang sebelumnya. Kita, 2017, 2010, saya keliling negara untuk tahu di mana potensial untuk apa di semua. Kita lihat bahwa masalah utama itu basic infrastructure. Basic infrastructure, dan kita mulai bikin elektrisitas, kita mulai bikin apa yang kita bikin dari 2011, 12, sampai 2016, dari 2017 ke sekarang, sudah berhenti semua. Oleh karena itu, kita akan kembali ke sistem yang lebih baik kemarin. 21 tahun sudah, Republik Demokratik Timor Leste menjadi sebuah negara dengan dua sistem pemerintahan. Berbeda dengan Indonesia, Timor Leste memiliki kepala pemerintahan yang dipimpin seorang perdana menteri dan presiden sebagai kepala negara. Sejak kemerdekaannya di tahun 2002, Timor Leste sudah menyelenggarakan lima kali pemilu presiden dan empat kali pemilu parlemen untuk memilih perdana menteri. Dalam pemilu presiden tahun 2002, Sanana Gusmau dari Partai CNRT terpilih menjadi presiden pertama, dan Mari Al-Katiri dari Partai Fretilin sebagai perdana menterinya. Namun belum habis masa jabatannya, Mari Al-Katiri digantikan rekan satu partainya, Jose Ramos Horta, sebagai perdana menteri. Lalu pada pemilu parlemen yang diselenggarakan tahun 2007, Sanana Gusmau terpilih sebagai perdana menteri, sedangkan Jose Ramos Horta terpilih sebagai presiden. Kedudukan Sanana sebagai perdana menteri, kemudian digantikan politisi dari Partai Oposisi Fretilin, Rui Maria de Araujo pada pemilu parlemen 2015. Sanana pun kembali ketampu kekuasaan sebagai perdana menteri dengan kemenangan Partai CNRT pada pemilu parlemen Mei 2023 lalu. Tak dapat dipungkiri, kepemimpinan Timor Leste dari tahun ke tahun seakan didominasi wajah-wajah lama. Lalu kemanakah generasi muda Timor Leste? Inilah yang menjadi tantangan di masa mendatang. Jangan sampai estafet kepemimpinan Timor Leste mentok pada generasi pejuang. Pak Sanana, nama seperti Pak Sanana, Pak Ramos Horta, itu adalah prominent figures yang selalu ada dalam kepemimpinan nasional. Menurut Pak Sanana sampai kapan nama besar ini terus akan memimpin Timor Leste? Karena pertanyaan saya adalah, apakah masih, kapan anak muda bisa memimpin Timor Leste? Saya percaya bahwa Masyarakat Timor Leste agak kecewa sedikit. Kok panggil aja orang-orang yang dulu saya bawa orang tua-tua ini semua karena kami yang bikin sistem itu. Kalau tidak sistem kita dihormati dan dalam baik, saya akan panggil orang baru. Oh maksudnya biar yang senior itu membuat sistem dulu? Bukan sistem dulu. Karena sudah tahu sistem, sistem rusak dia cepat-cepat kalau orang baru kita mulai sistem ini gini, 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 oh, 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 karena sebawa yang tua-tua dari dulu itu yang kita yang bikin sistem ini supaya, wah cepat, 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 cepat. Dengan waktu yang cepat, kita sudah punya lagi, kita harus punya sistem yang transparansi, accountability, oh, itu semua supaya, supaya aksi-aksi dari pemerintah, dari pegawai, dari apa, harus di, harus di, harus di, harus melelui jalan yang legal jalan yang gitu. Kalau saya panggil yang baru-baru, saya harus bilang, ah ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, ini, ah, buuuh, ya. Karena saya bawa karena, karena sistem rusak, saya bawa supaya taruh kembali. Karena sistem ada kalau ada law. Mereka sudah tahu, yang hukum laws-laws yang dibuat merusak ini, mereka karena sudah tahu, pssst, taruh kembali law yang baru kita bikin ini. Pertanyaan begini, Pak Sanana, akankah Timor-Leste juga akan punya the new Ramos Horta, the new Sanana Gusmau untuk menjadi leader atau pemimpin Timor-Leste? Sebenarnya. 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 Sebenarnya tapi, belum, siap. Oleh karena belum siap kita taruh juga sebilang, descentralisasi. Decentralisasi kebera. Karena pemerintah, sentral, nggak bisa merespon ke semua. Oleh karena itu, tiap munisipi lagi, pssst, harus ada assembly di sana, harus ada anggota parlamen munisipal, harus ada pemerintah di daerah. Supaya muncul local leaders. Muncul itu. Iya. Pintar. Pak Sanana, Pak Sanana merasa cemas nggak? Are you worried that Timor-Leste ini depends only on you, your name, Ramos Horta, Al-Khathiri? You know? I don't. No? Oke. Kalau, saya hanya begini, ya pilih, pilih lagi saya, pilih lagi saya, kita. Ya, 2007 kalah. Sekarang, 2033, baru, oleh karena itu, kita kasih para orang lain. Tapi, oh, ah, raiat pilih lagi. Raiat sekarang pilih, karena, bilang, karena descentralisasi itu, karena semua kesini, pemerintah nanti jadi raiat. Oke. Semua orang mau, tapi nggak punya pengelama, nggak punya ini. Oke. Kalau descentralisasi, di sana, mereka mulai muncul, mulai muncul, raiat tahu. Oh, di sini, ini. Oh, bagus. Oke. Oke. Inilah, nanti. Butuh waktu cukup lama, menurut Pak Sanai? Cukup lama, tergantung pada anak muda yang... Sebagai local leaders? Tadi juga saya made appeal untuk anak muda semua. Apa kata Pak Sanai? Apa? Pak Sanai bilang apa? Appeal pada mereka, minta mereka untuk mulai berpikir, mulai berpartisipasi, mulai ini, mulai itu, supaya ini mulai putar. Kalau kepala tidak putar, kelapa tidak menjadi tua, kelapanya hancur. Ini, ini, ini yang harus. Nah, sebagai generasi muda, kamu ingin nggak suatu saat Timur Leste akan dipimpin atau punya Presiden atau Perdana Menteri dari kalangan anak muda? Sekarang Timur Leste mempunyai banyak anak muda yang berpotensi dan punya pengetahuan tinggi. Semoga kedepannya, harapan saya sangat besar, kedepannya, kalangan anak muda Timur Leste bisa memimpin. Nah, seperti Presiden sekarang dan Perdana Menteri. Ya, personally, I really expect that someday this country will lead by generation or new generation. Because nowadays Timur Leste generation, they are really critical thinking and they learn a lot from their, and their other, their old generation like Abu Sanana, and also Abu Juzerah Musurta. They will retire soon, so they have to give the opportunities to the young generation. And I can see in my observation, like nowadays they gradually investing on the human resources, especially the youth. So, I think that we, youth, will replace their place one day. Okay. Terakhir pertanyaan saya, apakah Pasanana sebagai seorang pemimpin, Presiden pertama Timur Leste, orang yang dianggap berjuang untuk membuat Timur Leste, Ya, it's old story, tapi it's a legendary story. Bukan. Ya, semua menceritakan itu. Ya, semua menceritakan itu. Tapi Pasanana merasa, apakah Pasanana akan, would you feel fail kalau tidak dapat menciptakan young leaders untuk Timur Leste? Harus, tapi untuk menciptakan young leaders itu bukan sesuatu seperti kita pengen. Saya tidak bisa, satu leader yang saya suka, satu yang, yang, yang anak muda, eh, oh kamu ini, oh cantik kamu ini, wow, ya jadi leader. Tidak. Mereka yang harus, Mereka yang harus, Mereka yang harus, Bukan berpikir harus, Hmmmm... Hmmmm... Men, ee... Harus menunjukkan. Menunjukkan bahwa mereka punya ini. Tapi Pasanana akan beri jalan pada anak-anak muda untuk ikut mau mimpin. Saya sudah, Saya di 2014, Pertanyaan Menteri, saya keluar. pertama menteri saya keluar untuk anak muda memimpin sekarang ini karena merusak kayak gini-gini Raih bilang kamu harus ke sana panggil pak tua lagi eh pak tua itu kita sini dua itu artinya wine pasangan Agus mau Perdana Menteri yang baru dilantik Timor Leste terima kasih kita saya menyudahi wawancara kita balang hari ini terima kasih banyak terima kasih kembali Perdana Menteri Timor Leste thank you pak dalam kunjungan singkat saya ke Dili pekan lalu saya juga berkesempatan mengunjungi kediaman pribadi Presiden Ramos Horta rumah yang didominasi nuansa kayu ini banyak menyimpan memori bagi Ramos Horta bagaimana awal ia mendesain hingga mempercantik seluruh sudut rumah hingga terasa asri Mr. President how are you selamat pagi selamat pagi how are you well thank you so this is your house that's my house I bought the property in 2001 I designed the whole house the whole house and no commercial builder very nice house Mr. President I like it oh and if you really want to go inside to see a bit of the yeah yeah sure and you see that table there okay a big tree fell in the city that tree there mm-hmm it was in the city it fell bro I found a carpenter who made this house table and that part we put it up so that is half of a tree and it's still growing yeah and growing back wow unbelievable so part of the trees you made as the table and then you keep it yeah and the other half the other half you keep it and it's still growing yeah that's fantastic okay okay di salah satu sudut rumah kami pun melanjutkan perbincangan yang lebih serius Presiden Horta membeberkan masalah utama Timor Leste saat ini itu jaminan perlindungan investor asing masih lebih minimnya sumber daya manusia di Timor Leste dan tingkat pengangguran masyarakat Timor Leste Mr. President now I like to talk about the Timor Leste politics after election these two names Ramos Horta and Sanana Gusmau so I believe you as a president and Sanana Gusmau as the prime minister are not the first time in this position right yeah so it was it happened in 2007 to 2012 so this this is the second time the second time that he I'm the president his prime minister wow so how these two big names make difference well I'm not such a big name well you are Shanana is you know yeah he's a brilliant he has a brilliant mind he didn't go to university but he went to a seminary to study to be a priest so how these two names prominent figures will make a difference this time well the situation today is I wouldn't say more difficult than in the past it is not but it require a prime minister who understand economics and do you think they can mind it in him yeah I hope so economics have it to dominate the thinking the action of every day and when you look at economics you have to be super pragmatic you have to read a lot you have to listen a lot you have to follow the news to understand the trends in the region in the world because all of this then reflect on the program you present to the government for the next five years you cannot have a dumb person being the prime minister you don't understand anything about economic and we have to make a serious reforms in our legal and investment foreign investment regulations too complicated we copy paste too much from countries that have zero connection reality with the region with Timor-Leste and you find it totally wrong yeah we copy paste a lot laws and regulations from Europe from Portugal very little relevance to Timor-Leste this country needs leaders to make fast decisions if there is an investment application we have to study the investment application within a matter of hours a day or two is it consistent or two is it consistent or not with the program of the government for the next five years for the next ten twenty years and then within a week it's approved and there has to be investment protection people cannot come to Timur and then they they are uncertain about protection of their investment and the same time Timur has to be a fast in eliminating anything to rule with double taxation this is not rocket science but for many leaders in this country like rocket science is like a mystery and no country wants double taxation that they pay in their country and they have to pay here so we have to provide the best incentive what is most important for Timor-Leste employment creation not collecting taxes from the investors I'm prepared to give free land to an investor zero tax on everything as long as he set up the factory employ Timorese pay well and train the people there are also more concerns about the political tensions in Timor-Leste how do you think there's tensions and fractious parties in the country in Timor-Leste they will affect the progress of the investment economic progress a political tensions in a democracy normal day to day our main main problem in Timor-Leste has to do with yeah we are full-fled democracy but people who join a political party they don't join because they have a vision for the country that they want to contribute this way that way for the betterment of the country they join because even if they just get one seat in the parliament oh I'm going to be a minister a secretary of state and I'm going to have a car and I'm going to have a car and I'm going to have a police escort and the security guard will carry my attache case and the security guard will carry my attache case this absolutely this all happen in countries that are so undeveloped intellectually mentally I'm telling you I'm telling you till now I have not received I receive only two CVs to be a driver you have to show documents and these people who want to be ministers they have not presented a CV a CV a curriculum video that shows the academic qualifications and the professional experience that is the biggest absurdity in this country and I don't know whether the prime minister has seen that CV whether or where he shows them blindly so you're actually wondering why the ministers are not showing the CV so we don't know the background experience that you know the capacities of the ministers are you worried about that yes I am I am some I know who they are yes they are highly qualified and so some of them but many others I don't know them never seen their curriculum one or two I heard told by others in the social media they have zero qualification and that's a problem in Timor-Leste how are we going to develop the country when we have such a big government and with a few qualified people Mr. President this is the last question this dual prominent names Mr. Ramos Horta and Sanana Guzmo do you think this your period is the final one or and this period is a period of transforming Timor-Leste modernizing the political parties and welcoming the young leaders so you'll see the young leaders will be the president or the prime minister of Timor-Leste in the near future the question is the so-called new generation have they learned anything have they gained the trust of the people have they shown integrity honestly free of temptation of corruption and power have they gained the support of the people because this is a democracy well you have to you have to win the trust of the people yeah but as a senior and been there done that you must have had like vision oh this young guy is the next new star is born have you seen someone like that someone Ramos Horta is one of those who from beginning 2002 I began to see him as one of the brightest and a few more and no one is blocking them to push forward their vision you don't need nowadays to be in a political party to share your vision your wisdom through social media through traveling in the country meet with the community well they don't do that they don't connect with the people they don't connect with the people they don't connect with the people yeah they don't connect with the people they connect only election time and then the people say yes only election time they come to see us So that a thing that you see from the young politicians Majority typical politicians In Timur, maybe Indonesia, in the US And they remember the electorate only election time They remember people went, okay, I need your vote Mr. President, thank you so much Thank you, Yibo, thank you for taking the time to come We have a very great trip here I'm looking forward to seeing you soon in Jakarta Thank you, I will, I will come maybe in September Thank you, Mr. President